rekomendasi aplikasi yang manfaat nih guys buat anak kita guys ya jadi di aplikasi ini itu didalamnya menceritakan tentang kisah 25 nabi guys ya tapi juga ada kayak doa-doa sholat atau tuntunan sholat gitu guys ya terus sudah dilengkapi dengan MP3 guys ya udah ada audionya jadi udah lengkap nih ini menurut aku ketika saja di pencarian di playstore cerita nabi dan kisah 25 rosul guys ya nah disini pilih aja yang kisah 25 nabi yang ini guys yang gambarnya buku warna hijau guys ya ini udah aku install dan aplikasi ini itu ratingnya itu 4,8 guys ya ini udah komentarnya nih guys aplikasi ini bagus banget aku kasih tahu semua tentang kisah nabi aku jadi tahu semua tentang kisah nabi terima kasih sudah membuat aplikasi ini kofipin bismillah semoga bermanfaat semoga kedepannya disertakan Alquran tajwid warna dan tampilan yang lebih fresh lagi itu katanya guys ya ini hampir semua kasih bintangnya lima nih guys Masya Allah aplikasi yang sangat bermanfaat jazak jazak allahuhair jazak jazak nabila bagus tapi banyak fiturnya tapi suaranya kurang jelas dan nggak ada gambarnya Putri Ani Fitri Alhamdulillah bagus banget aplikasinya terima kasih kasih kafzana Hunur aplikasi ini sangat lengkap dan bermanfaat kekesnya itu tadi komentar-komentar dari audien guys ya tentang review Dari aplikasi ini guys Oke kita langsung aja buka aplikasinya guys ya Daripada penasaran Ini guys kita udah masuk di Aplikasinya guys ya Nah disini itu Tadi kan judulnya kisah 25 nabi guys ya Disini lain disini juga ada Fasilitas Kayak kisah Rasulullah Kisah para sahabat, kisah para tabiin Kisah hikmah islam, kisah wanita sholiha Kisah lainnya Kan audio kisah nabi guys ya Disini juga ada Quran terjemah, asma wal husna, dikir dan doa sholat Bacaan sholat, doa harian, dikir pagi Panduan sholat, panduan sholat sunnah Itu udah lengkap nih guys Kita mulai guys ya Buka yang kisah 25 nabi dulu guys Isinya itu kayak gini guys Nah disini ada mukaddimah guys ya Ini disini ada mukaddimahnya itu Nabi dan Rasulullah adalah manusia-manusia pilihan Yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia Tentang keesaan Allah SWT Dan memina mereka agar melaksanakan ajarannya Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Quran Ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Mereka takut kepadanya Dan mereka tiada takut kepada seorang pun Selain kepada Allah Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan Quran Surat Al-Ahzab Ayat 39 guys ya Ini bisa dibaca sendiri guys ya Mengenai sifat-sifat nabi dan rasul Di antaranya itu ada sidik Artinya benar Dan amanah artinya dapat dipercaya Tablik artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya Fatonah artinya pandai atau cerdas Dan ini bersifat jais Yaitu aradul basyariah Sifat-sifat sebagaimana manusia guys ya Oke bisa-bisa dibaca sendiri guys ya Nanti kalau kalian udah download guys ya Di hp kalian Kita kembali lagi guys Disini ada kisah dari nabi Adam Sampai nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam guys ya Nah di bawahnya itu ada kisah Tambahan nih guys Kisah istri nabi Nuh wanita yang turaka Kisah-kisah cobaan dan ujian nabi Ayub Itu juga ada guys ya di bawahnya Jadi menurut aku ini lengkap guys ya Oke guys kita lanjut di menu selanjutnya guys ya Menu selanjutnya itu adalah kisah Rasulullah nih guys Spesial nih Spesial menceritakan tentang Kisah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam guys ya Disini ada kelahiran nabi Muhammad Sejarah nabi Muhammad Olahraga nabi pun ada nih guys Saya penasaran juga guys ya Kita buka aja ya Oke guys Olahraga nabi dan sahabat Sudah menjadi tabiat manusia Untuk menyukai hiburan, rutinitas, dan Beban kehidupan menjadi faktor Yang mendorong jiwa untuk mengupayakan relaksasi guys Karenanya siapapun orang yang meneliti Satu kelompok masyarakat kapanpun Dan dimanapun akan menjumpai sarana hiburan Dan olahraga sebagai bagian dari kehidupan mereka Oke guys kita kembali guys ya Disini ada nabi Muhammad Memohon syafat untuk seluruh umat Semuanya lengkap guys ya Ini menceritakan Hampir semua sih Kalau menurut saya Masih belum 100% lengkap guys ya Kajiannya Cuman disini Kalau menurut aku Ini aplikasi Udah Complete nih Dari yang lainnya mungkin guys ya Udah Menyeluruh lah Kalau mau lengkap lagi ya Kita nanti beli kitab-kitab Spesial guys ya Yang menceritakan tentang Kisah atau sejarah Dari para-para nabi itu guys ya Kita ke kisah para sahabat guys ya Menunya Kita buka dulu Nah disini ada kisah Said bin Zaid Radiyallahu'an guys Ini kisah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam guys ya Kalian bisa baca di menu ini guys Kisah sahabat ini Ambil semua sahabat ini guys Banyak banget guys ya Kita buka salah satu guys ya Kisahnya dari Asma bin Abu Bakar Radiyallahu'an Oke guys Jadi di menu ini itu Kita bisa membaca dalam Mode malam nih guys Biar mata kita itu Apa ya Nggak Sakit kalau baca Lama-lama kena sinar dari HP-nya itu Mungkin guys ya Kita bisa Klik aja nih Di atas itu ada Day mode dan Nick mode guys ya Asma binti Abu Bakar adalah putri Abu Bakar Dari istrinya Kutaila binti Abdul Uza'al Amiriyah Yang telah diceraikan Semasa Jailia Ia lebih tua 10 tahun Dari adiknya Aisyah Radiyallahu'an Salah satu dari Ummahatul Mukminin Ketika Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Berangkat dicerah ke Madinah Mereka berdua bersembunyi Di kuasur selama 3 hari Kaum Qurais yang kehilangan jejak mereka berdua Mendatangi rumah Abu Bakar Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar Abu Jahal berkata Dimana ayahmu Timi Allah Aku tidak tahu dimana ayahku berada Kata Asma Dan seterusnya guys ya Di Batsa guys ya Download aplikasinya Di playstore guys ya Kita lanjut Kisah para tabi'in Nah tabi'in itu Orang-orang soleh guys ya Disini ada Kisah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz Menjadi khalifah Kisah pemimpin berilmu Wais Alkor ni Tidak sengaja tidur Najasyiraja yang adil Biografi atok bin Abi Roba Jadi ini Kayak orang-orang soleh Yang terkenal setelah Dari Periode para sahabat nabi guys ya Yang hidupnya itu Setelah Para sahabat nabi guys ya Tabi'in Lengkap semuanya guys Kita kembali Kita masuk di Kisah hikmah Islam guys ya Oke Disini juga Menunya banyak banget nih guys Ada Kisah ya Hikmah Murid yang tidak berterima kasih Tamah kepada harta dunia Nah disini ada semuanya guys ya Jadi bisa Leluasa Membacanya Nah kita kisah Guys Nah disini udah keluar guys ya Kisah pemburu cinta Kisah wanita solia Nih disini Ada sang ratu mesir Kisah taubatnya tiga Wanita syiah Semuanya menarik nih Menurut aku nih guys Oke lanjut guys ya Kisah lainnya Kisah lainnya itu Ada Kisah nabi Adam A.L.I.S. Permusuhan iblis Dengan Adam Jadi ini kisah-kisah Misalnya Kisah nabi Adam A.L.I.S. Ada Permusuhan iblis Dengan Adam Disini ada Semuanya guys ya Jadi isinya itu Kayak gini guys Di Kita masuk guys ya Nah disini ada Firman Allah nih guys Saya baca ya guys Yang artinya itu Sesungguhnya kami telah Menciptakan kamu Adam Lalu kami bentuk tubuhmu Kemudian kami katakan Kepada para malaikat Bersujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun bersujud Kecuali iblis Dia tidak termasuk Mereka yang bersujud Guys Nah Iblis ini gak mau bersujud guys ya Sama Nabi Adam A.S. Oke guys Kita kembali guys ya Nah disini ada Kisah audio Ada Kisah Tapi bentuknya itu Audio guys ya Saya penasaran nih guys Ke adian nabi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah guys Disini juga ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah disini jadi Sudah dilengkapi Kisah nabi Dan rasul Tapi Kita itu Bisa puter langsung Melalui audio Jadi kita cukup mendengarkan Kisah-kisahnya Kalau misalnya kita masih Mau mendengarkan Masih Malas membaca Masih tertariknya Mendengarkan Kita bisa buka audio kisah nabi Nah selanjutnya Di belakang ada Tambahan nih guys Ada Quran terjemah Nah udah lengkap banget nih guys Menurut aku guys ya Kita buka guys ya Disini ada Gak ada Itu guys ya Huruf Arafnya Terus Ejaan dalam bentuk Indonesia Terus artinya Dalam Indonesia juga Udah ada semuanya nih guys Oke guys Ini juga ada Asma Allah Nah guys ya Nah ini Bisa diputar dalam Audio nih guys Oke itu guys ya Bisa diputar Audionya Mantep-mantep Terus Zikdir Dan doa sholatnya Juga ada Bacaan sholat Nah ini ada Niat sholat subuh Niat sholat duhur Asar mahrif isya Semuanya ada guys ya Disini ada doa harian Doa mau tidur Juga ada nih guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Doa-doa lah Banyak banget nih Doanya Lengkap Ini ada Dikir pagi petang nih guys Dikir pagi Nah Ada ayat kursi Bisa diputar guys Audionya guys Jadi audionya itu Dikir petang itu Dan dikir pagi Bisa diputar guys ya Jadi kita bisa dengarkan Dengan jelas Menurut aku Si audionya Audionya itu Jelas guys ya Cara berwutu Juga ada nih guys Nah disini Kita buka lagi Itu ada Menunya banyak lagi guys ya Ini panduan sholat sunnah Juga ada nih Oke guys Itu aja guys ya Review-nya Dari aplikasi Kisah 25.6 Dan Rasul guys ya Menurut aku Ini aplikasi Udah Bagus guys ya Karena Ceritanya itu Hampir lengkap guys ya Meskipun Disitu tertulis Kisah 25.6 Namun Disitu juga Dilengkapi Tentang Ibadah-ibadah Dan amalan-amalan Lainnya guys ya Yang perlu Diketahui Ini menurut aku Aplikasinya udah Lengkap guys ya Ratingnya aja udah 4,8 4,8 guys ya Itu aja Yang bisa saya review Sukses selalu Untuk para penonton video ini Jangan lupa Dukung channel saya Subscribe dan like Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Semuanya Sampai jumpa